Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi menggelar fokus grup diskusi dalam peningkatan kinerja, loyalitas, dan kebersamaan ASN pejabat sebagai upaya transformasi perguruan tinggi dunia. Apresiasi pun diberikan oleh Sekjen Kemenak RI atas kinerja UIN STS Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV Inspirasi Kito. Sabtu 3 September 2022, Universitas Islam Negeri Sultan Tahas Saifuddin Jambi menggelar fokus grup diskusi pembinaan peningkatan ASN pejabat bertempat di Aula Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Tahas Saifuddin Jambi dengan tema peningkatan kinerja, loyalitas, dan kebersamaan ASN pejabat sebagai upaya transformasi perguruan tinggi dunia. Dalam pembinaan ini, hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nizar Ali memberikan binaan terhadap ASN pejabat UIN STS Jambi didampingi Rektor UIN STS Jambi Suaidi serta Wakil Rektor dan Rompongan. Di kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nizar Ali bersama Rektor dan ASN pejabat UIN STS Jambi meninjau gedung baru yang akan rampung pada akhir tahun ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nizar Ali sangat mengapresiasi kinerja ASN pejabat UIN STS Jambi. Terkait gedung baru, dirinya mengatakan tentunya gedung baru tersebut menjadi tempat perkuliahan yang nyaman dan sejuk bagi mahasiswa sehingga menciptakan ruang lingkup yang humanis dan penuh kebersamaan. Unitas Selawai Negeri Sultan Tahap Selebuti berdekat berkait dengan, pertama adalah fasilitas pekerjaan kepada laboratorium yang berdekat dengan ASN masalah dan berkait gedung ini menjadi sebesar-besar kunci keberhasilan prestasi UIN STS Jambi. Semua itu juga kami akan melihat secara langsung persiapan di sana untuk membuka keberhasilan yang menjadi ekon yang tentu secara ekon yang berbeda dengan yang berbeda di keinginan keinginan dan kebudayaan. Jadi, tasi. Karena lebih standar pelayanan minimal. Jadi, sudah jauh lebih bagus dari standar minimal sehingga tentunya membawa iklim suasana dan kebudayaan. Menghargikan, menunjukkan, 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 menunjukkan konteks mahasiswa, lusen, maupun juga institusi UIN sendiri. Sehingga saya yakin dengan gedung ini yang serang hati-hati-hati akan memiliki dan menunjukkan perpengaman kesakitan kualitas UIN STS Jambi. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!